Berekam tema akan kita perbincangkan dalam program bincang spesial Star FM Inspiring Sound. Beliau berdua bareng sama kita di Siang Manilang Sore sekarang ini kita bakal ngobrol tentang masalah metode-metode pilihan kontrasepsi dan yang pastinya ini seru ya bersama dengan DP3AP2KB Kota Yogyakarta yang kantornya ada di Balai Kota Yogyakarta. Nah, Anda silakan bisa langsung interaktif 081-862-1013. Yang jelas Ibu Harris Tanti SPS ini adalah Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Selamat siang menjelang suri Ibu. Ya, selamat siang Mbak Yosi. Selamat siang. Ibu yang cantik ini saya panggil Ibu Harry atau Ibu Tanti? Ibu Tanti. Ibu Tanti, baik. Tanti kotak ya? Iya. Iya, ini bulat. Ini bulat ya, tapi benar nyanyi kan ya. Baik, terima kasih kehadirannya dan saya langsung menyapa juga Ibu Umatul Baroroh SSITMTH. Beliau adalah analis kebijakan ahli muda substansi keluarga berencana. Ibu, selamat siang. Ini panggilnya Ibu Umatul Baroroh SSITMTH. Selalu suka yang depan ya. Yang belakangan ntar deh pokoknya ya. Terima kasih Ibu dan senang sekali ya pendengar saya Yosi Winosi bisa menghadirkan sesuatu yang luar biasa. Karena yang namanya KB Kekinianu kayaknya sekarang lagi banyak dibutuhi informasinya sama pendengar semuanya. Dan otomatis ini juga langsung saja ada kelanjutannya dengan masa depan bangsa gitu kan. Karena generasi-generasi yang akan datang ini harus tahu nih ya. Sekarang kan banyak nih hamil usia muda ya kan. Nah disini nih ya Bu Tanti dan Bu Umat akan barengan kita semuanya untuk mengupas tuntas masalah KB ini. Bagus loh ya temanya ya KB Kekinian. Yang kekinian enggak cuman kue-kue aja atau apalah ya. Tapi juga KB Keluarga Berencana. Tapi sebelumnya mungkin bisa mengulang pengertian keluarga berencana. Definisi keluarga berencana ini sebenarnya apa ini Bu Tanti? Mohon penjelasannya silahkan. Ya terima kasih Mbak Yosi. Sebenarnya pengertian keluarga berencana ini adalah upaya untuk menjarangkannya. Upaya untuk menjarangkan kehamilan, mengatur jarak seperti itu. Jadi apa istilahnya bukan kemudian membatasi dalam arti harus dua. Sebenarnya enggak juga gitu ya. Dua gitu. Ya enggak harus dua gitu. Tetapi memang diseyogiyakan dua gitu. Ini sebenarnya juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk bisa menyeimbangkan ya. Antara yang artinya penduduk ini kan harus dikendalikan gitu ya. Nah upaya dari pemerintah adalah menjaga supaya penduduk itu tumbuh seimbang gitu. Jadi antara yang lahir dengan yang meninggal itu diusahakan seimbang begitu. Itu maksudnya. Balance ya. Ya. Nah ini awalnya saja kita sudah butuh keseimbangan ini ya. Ya. Iya kan. Jadi begitulah ya definisi dari keluarga berencana itu KB itu tadi ya. Pastinya ada beberapa upaya, beberapa tindakan juga. Begitu kan ya Bu Tanti ya. Nah ini mungkin juga bisa dijelaskan gitu sama Bu Tanti ini. Harus seperti apa sih gitu ya. Apa tindakannya. Dan ini memang sudah diatur menurut WHO ya. Begitu ya. Kalau tidak salah tuh undang-undang. Kalau tidak salah benar. Nomor 52 tahun 2009. Betul ya. Jadi disini mengidealkan gitu ya. Mengidealkan kelahiran anak, jarak anak, usia ideal begitu. Kemudian ada yang lebih kita harus tahu adalah manfaat KB itu sendiri apa ini. Mau gak silakan. Bu Umat. Oh iya. Iya Bu Umat dulu. Terima kasih Mbak Yosi. Berkabik itu banyak manfaatnya nih. Terutama untuk meningkatkan kesehatan keluarga. Terutama pasangan usia subur. Untuk mengatur jarak, jumlah, dan mencegah risiko kesakitan. Dan terutama adalah kesehatan ibu dan anak. Untuk agar kematian ibu dan anak juga tidak banyak. Seperti itu. Jadi itulah salah satu penting ya. Ikut dalam program keluarga berencana. Kemudian juga memberikan kesempatan untuk pasangan usia subur dalam pemberian ASI eksklusif. Seperti itu. Ada lagi untuk memberikan wanita dari rasa kekhawatiran terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Seperti itu. Ya 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 oke. Jadi dicatat ya itu ada beberapa manfaat kesehatannya. Manfaat KB untuk kita semua nih kaum putri nih ya. Wanita-wanita cerdas Indonesia nih. Kemudian lagi ada manfaat selain untuk dari sisi kesehatan tadi sudah dijelaskan oleh ibu Umar gitu. Mungkin dari sisi sosial ekonomi. Begitu ibu Tanti. Untuk manfaat KB dari sisi sosial ekonomi ini adalah menciptakan keluarga yang sejahtera begitu ya. Secara otomatis kalau jaraknya kemudian dibatasi, kemudian jumlahnya juga dibatasi. Itu kan secara otomatis nantinya juga keluarga bisa menjadi lebih sejahtera begitu. Ya itu salah satunya. Kemudian juga orang tua tentunya juga mempunyai lebih banyak waktu ya. Untuk bisa mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya dibandingkan dengan anak yang lebih banyak begitu. Ya. Kemudian juga tentunya juga dengan demikian pendidikannya juga menjadi lebih berkualitas ya. Dan ibu juga bisa mempunyai banyak waktu untuk mengurus diri sendiri dan juga keluarga. Salah satunya. Kemudian juga memberikan kesempatan perempuan untuk berperan dalam bidang sosial dan ekonomi. Jadi kalau anaknya kadang sudah besar-besar kemudian berpikir untuk bagaimana memperoleh usaha sampingan. Apa namanya membantu suami untuk meringkankan beban dari sisi ekonomi seperti itu. Kemudian juga memudahkan perencanaan keuangan dan juga menghemat pengeluaran keluarga. Itu dari sisi manfaat sosial ekonominya. Kemudian mungkin kalau manfaatnya sendiri untuk negara begitu ya. Mengapa harus dibatasi begitu. Nah mungkin banyak yang bertanya bahwa urusan KB ini sepertinya kalau dari pemerintahan itu termasuk OPD yang kayaknya hanya buang-buang duit nih gitu kan. Artinya apa namanya bukan instansi penghasil gitu. Tapi perlu diingat bahwa dengan adanya OPD kami bisa mengendalikan angka kelahiran itu yang mestinya anggaran itu bisa untuk jumlahnya lebih banyak. Jumlah anaknya lebih banyak itu tentunya untuk pendidikan, kebutuhan untuk pendidikan, untuk kesehatannya jadi lebih banyak. Tetapi ketika kemudian jumlah penduduk itu bisa terkendali, yang harusnya itu porsinya untuk kesehatan dan juga untuk pendidikan tentunya kan jadi lebih berkurang begitu. Dengan berkurangnya jumlah penduduk yang itu salah satu manfaat juga bagi negara tentunya ya. Sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Umar dan Ibu Tanti bagaimana manfaat dari segi kesehatan dan juga dari sosial ekonomi, dari negara juga ada manfaatnya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Nah ini nih yang jadi pertanyaan besar ini ya. Apakah kesadaran masyarakat itu sudah banyak begitu? Artinya kita ingin tahu sih ya, seberapakah tingkat kesadaran masyarakat untuk ikut berkabung di kota Jogja ini sendiri Ibu Umar dan Ibu Tanti? Mungkin saya jawab dulu nge. Kesadaran untuk mengatur jarak, mungkin juga untuk mengendalikan jumlah. Jumlah itu memang sudah bisa dikatakan untuk kota Jogjakarta memang sudah berhasil ya. Indikatornya adalah salah satunya adalah rata-rata jumlah anak dalam satu keluarga. Itu rata-rata hanya 1,2 saja. Sekitar itu ya. Jadi sudah kurang dari 2. Namun demikian, dari hasil pantauan kami atau data dari kami, sekitar 7,5% atau sampai dengan 8% dari pasangan usia subur yang masih menggunakan metode KB tradisional. Ya, itu tantangan bagi kami. Jadi alat KB kami jadi tidak laku nih ya. Karena banyak yang menggunakan metode kontrasepsi tradisional seperti itu. Dan yang salah satu akibatnya... Jadi penasaran nih, tradisional itu apa? Oh iya. KB tradisional itu artinya bukan metode KB yang modern, artinya yang memakai alat. Ya, alat atau obat begitu. Tetapi mungkin dengan tindakan untuk mengetahui keadaan misalnya asam basanya, kemudian juga masa subur dan lain sebagainya. Ini kalau pas masa subur tidak berhubungan seperti itu. Tetapi ini berisiko, tentunya berisiko akan meningkatkan itu tadi, kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Karena ada juga salah satu kasusnya itu memang benar-benar terjadi ya. Pada saat itu, dengan sistem kalender. Jadi kalendernya itu dibuletin, Mbak. Ya, benar-benar. Tanggal sekian sampai tanggal sekian, ini saya pas subur nih. Ternyata anaknya juga ikut buletin gitu. Nah, ketika itu, ibunya jadi bingung, yang mana nih? Nah, akhirnya terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Ini benar-benar terjadi ya, kasus-kasus seperti itu di masyarakat. Nah, itu namanya tradisional. Cara tradisional itu ya, pendengarnya. Kayaknya menarik nih. Kalau bisa langsung di 041-862-1013. Atau langsung Instagram kita ya, di Star Jogja. Jadi seperti itu ya. Tadi tingkat ini apanya... Kegagalan. Kegagalannya itu tinggi juga ya. Jadi kurang balance dengan tingkat kesadarannya. Ingin menambahkan mungkin, Bu Oma? Saya rasa untuk KB tradisional memang masih ada sekitar 8 persen di kota Yogyakarta. Dan ini apa yang disampaikan oleh Bu Tanti tadi, memang pada kenyataannya itu masih ada beberapa yang terjadi di kota Yogyakarta. Seperti itu. Oke, masih banyak terjadi ya. Oke. Nah, dari sini sudah dibahas masalah KB tradisional sedikit bocoran ini ya. Ternyata ada banyak ya macam-macam metode ini ya. Metode kontrasepsi juga yang harus kita tahu juga gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin metode KB pasca persalinan ini bisa dijelaskan Bu Tanti gitu. Penggunaan metode-metode seperti ini seperti apa sih yang kita kenal. Jadi, kadang orang pakai metode KB pasca persalinan. Itu gimana Bu Tanti? Jadi, untuk metode KB pasca persalinan itu adalah penggunaan metode kontrasepsi pada masa nifas. 42 hari ya. Sampai dengan hingga 42 hari setelah melahirkan. Ini mungkin untuk lebih jelasnya mungkin Bu Umar. Karena Bu Umar kebetulan juga sebagai bidan. Bidan. Oh iya, ini Bu Umar nih. Bisa dijelaskan. Baik, Mbak Yosi. Untuk metode KB pasca persalinan itu bisa dimulai dari setelah bayi lahir. Kemudian placentanya juga lahir. Nah, setelah itu bisa menggunakan metode kontrasepsi pasca persalinan menggunakan IUD. Ini biasanya diberikan pada ibu yang setelah melahirkan ya langsung dari rumah sakit itu. Kalau saya dulu ditawarkan ya Bu. Iya, betul. Gitu ya. Oke, oke. Jadi diutamakan itu diberikan langsung pada ibu yang melahirkan. Oke, sebelum pulang dari rumah sakit ya. Dari fasilitas pelayanan kesehatan ini. Iya. Baik, Bu Tanti dan Bu Umar kita langsung ingin tahu ini ya. Seperti apa sih berapa macam gitu ya. Ada berapa macam metode kontrasepsi itu yang harus kita tahu gitu. Silakan. Untuk metode kontrasepsi mungkin secara garis besar ada dua jenis ya. Metode kontrasepsi yang jangka panjang dan yang non jangka panjang. Jadi kita istilahkan sebagai KB MKJP dan non MKJP. Kemudian juga ada yang metode KB yang melalui dengan obat. Artinya dengan sistem hormonal dan juga yang mekanik. Secara mekanik. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Bu Umar yang bisa menjelaskan lebih-lebih lagi. Oke, metode berkabik yang saat ini ada. Ini perlu diketahui nih pendengar ya. Silakan Bu Umar. Baik, untuk metode kontrasepsi jangka panjang ini ada IUD, kemudian ada implan. IUD itu intrauterine device atau AKDR. Kemudian kalau implan itu susu yang biasa dipasang di lengan. Selalu harus di lengan ya? Iya. Oke. Kemudian kalau yang ada juga untuk MOB atau tubectomy. Ini untuk wanita. Kemudian yang untuk pria adalah MOB. Atau metode operasi pria. Itu yang vasectomy. Seperti itu. Kita pasti kenal banget ya itu tubectomy dan vasectomy ini ya pendengar ya. Oke, jadi ada macam-macam metode kontrasepsi tadi. Sudah dijelaskan. IUD, implant, MOB, dan juga MOW. Mungkin yang lain? Yang lain ini kalau yang metode non-MKJP. Itu ada suntik, suntik itu ada yang tiga bulan, ada yang satu bulan. Lalu ada pil, kemudian ada kondom. Seperti itu. Oke, iya, iya, iya. Baik. Itu ada yang jangka panjang dan non-jangka panjang. Baik, pendengar tetap di Star FM Yogyakarta. Karena Bu Uma dan Bu Tanti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berancana Kota Yogyakarta Masih akan terus mengulik masalah KB kekinian ya. Kita harus tahu juga nih. Kebanyakan nih yang dipilih sama masyarakat tuh yang mana sih gitu ya. Kemudian juga kita pengen tahu juga gitu. Layanan-layanan KB sendiri di Kota Yogyakarta ya. 101,3 Star FM Inspiring Sound 101,3 Star FM Inspiring Sound Yosifin Ossi tidak sendirian untuk hari ini. Karena memang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berancana Kota Yogyakarta yang diwakili siang hari ini menjelang sore adalah Ibu Harris Tanti dan Ibu Umatul ini adalah memang dalam rangka Hari Korpri. Benar begitu ya Ibu ya. Iya. Jadi memang ada beberapa event juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berancana Kota Yogyakarta ini. Ibu Tanti mungkin akan menjelaskan sebelum nanti kita ngobrolin masalah kontrasepsi dan lain-lain ini ya. Ya, terima kasih Mbak Yosi. Jadi kami mempunyai program untuk tahun ini adalah KB Tematik ya. Jadi yang menyasar pada sasaran-sasaran tertentu begitu. Dan untuk bulan ini kebetulan kami juga memperingati hari Korpri tanggal 29 November. Jadi untuk rangkaian acaranya salah satunya adalah dengan Bakti Sosial Pelayanan KB MKJP yang bertempat tanggal 15 November bertempat di Rumah Sakit Betesda. Seperti itu. Kemudian juga sampai dengan tanggal 29 ini ya. Jadi ada serangkaian acara setelah tanggal 15 masih ada lagi serangkaian acara Baksos yang lain begitu. Jadi kemudian ini tiap Jumat kita juga secara rutin ada pelayanan KB di PMB atau Praktek Mandiri Bidan IBI Melati. Yaitu yang bertempat di Kota Gede. Itu saya kira Mbak Yosi. Jadi event menarik ini harus dicatat ya pendengar ya. Karena ini penting banget dalam rangka memang hari Korpri ini ya. Jadi ada Baksos yang tadi bisa langsung juga. Ini untuk umum ya? Untuk umum dan juga untuk ASN bisa. Oke. Cara mendaftannya gimana nih kalau pengen ikut gabung? Ya jadi kami sudah membuat flyer ya. Flyer-flyer dan nantinya bisa langsung di link tersebut. Ada linknya gitu. Iya. Semoga diantara pendengar semuanya bisa ikut langsung bergabung dan menyemarakan hari Korpri ini ya. Baiklah. Kita kembali lagi nih ya Bun ke masalah macam-macam kontrasepsi. Tadi ada yang menarik ketika kita tahu ada yang jangka panjang gitu kan. Ada juga masalah pil KB suntik kondom itu yang jangka pendek. Kemudian ada implant, ada MOP ya. Vasektomi, tubectomi dan juga IUD. Nah ini juga ada satu metode yang paling menarik itu adalah metode aminorelaktasi. Ini sebenarnya apa nih Bu Uma ini? Iya. Baik Mbak Yosi. Untuk metode aminorelaktasi itu sendiri adalah sebuah metode kontrasepsi sementara yang bergantung pada efek alamiah proses menyusui sebetulnya. Sehingga dibutuhkan ketelatenan si ibu tersebut dalam terutama dalam memberikan asih kepada anaknya. Seperti itu. Sebenarnya sampai usia berapa sih? Kan yang kita tahu tuh sampai 2 tahun tuh bagus gitu ya. Nah ini sampai usia berapa sih sebenarnya si bayi ini yang paling bagus gitu diberikan asih ini sendiri? Bayi sampai usia 6 bulan, 0 sampai 6 bulan itu adalah asih eksklusif. Begitu kemudian setelah 6 bulan baru diberikan makanan pendamping asih. Sampai asih itu sendiri sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Sebelum usia 2 tahun kalau si ibu ini sudah ada adiknya lagi di dalam perut gitu ya. Ini masih boleh gak sih ibu sebenarnya menyusui gitu. Kalau ada proses kehamilan gitu. Ya sebetulnya boleh. Boleh karena ada yang bilang katanya itu malah lebih bagus gitu. Kandangan asihnya malah bagus gitu. Iya. Itu masih boleh ya? Masih boleh. Cuma ada syarat dan ketentuan yang berlaku di situ. Nah itu dia. Harus apa kalau masih punya bayi kemudian hamil lagi itu masih boleh menyusui. Tetapi harus syarat ketentuan itu adalah dengan nutrisi yang lebih adikkuat lagi. Oke. Baik. Seperti itu ya. Nah dari sekian banyak kontrasepsi tadi yang ada ini ya. Kebanyakan yang banyak dipilih itu yang mana nih Bun. Bu Tanti dan Bu Oma ini. Jadi kalau untuk Kota Jujia ini lebih banyak Ayudi. Ayudi ya. Ayudi yang lebih jadi favorit gitu. Kemudian untuk yang kedua baru suntik. Setelah itu ini sepertinya untuk yang implant ini. Kok sepertinya ada peningkatan ya. Peningkatan. Peningkatan peminat gitu. Yang terbaru ya kayaknya implant ya. Implant sebenarnya bukan yang baru. Artinya tetap lama. Cuma maksudnya. Lebih banyak diminati. Lebih banyak diminati. Jadi dari data kami ini dari implant dari target 214 ini sudah tercapai 236 sampai dengan bulan Oktober. Dan kemungkinan nanti untuk November, Desember ini akan bertambah lagi. Jadi target kami untuk implant sudah lebih dari 100%. Ya meskipun untuk Ayudi memang kalau dilihat dari tingkat kota memang peminatnya memang paling banyak di Ayudinya. Oke. Kenapa ya? Kok lebih banyak ibu-ibu itu yang memilih Ayudi aja gitu. Ya karena mungkin juga kesadarannya itu tadi sudah meningkat dan mereka juga lebih nyaman. Artinya pasang ya. Pasang cuma berapa menit ya. Dan bisa untuk jangka panjang. Jadi nggak begitu repot. Hanya mungkin kalau misalnya ada keluhan atau apa baru kontrol kebidan atau apa gitu. Tapi pada dasarnya sangat efektif untuk KB Ayudi dan non hormonal. Non hormonal. Jadi tidak mempengaruhi kemudian kalau ada kekhawatiran jadi gemuk dan sebagainya itu tidak ada. Oke. Kemudian masih berlakukah gitu ya program Ayudi yang ini untuk sekian tahun, ini untuk sekian tahun gitu. Masih ada ya? Masih. Masih ada ya? Harganya berbeda ya kayaknya ya? Ya berbeda. Ini karena apa sih kok harga berbeda gitu? Jenisnya kah gitu? Memang kalau di masyarakat untuk Ayudi ini kan ada bermacam-macam jenisnya ya. Cuma untuk yang program dari BKKBN ya, untuk pemerintah ini untuk yang apa namanya 8 tahun gitu. Mungkin untuk yang lain-lainnya ada juga yang harganya lebih mahal, kemudian ada apa ya? Permakaiannya lebih pendek. Ada juga yang seperti itu. Jangkannya lebih pendek. Ya, kemudian juga ada yang kombinasi jadi dengan hormonal begitu ya. Ada yang seperti itu. Tapi itu bukan program dari BKKBN ya. Jadi bukan program dari resmi dari pemerintah, tapi itu pilihan di masyarakat gitu. Jadi mereka bayar gitu ya di VASGES yang sudah biasanya kan sudah punya langganan seperti itu. Baik, sebelum kita ke implan nih, kita juga pasti pengen tahu dong ada pasti kelebihan dari Ayudi ini ya Bun ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu Tanti atau Bu Oma ini kelebihan untuk Ayudi ini. Ya, baik Mbak Yosi, untuk Ayudi kelebihan kita adalah yang pertama tadi bahwa Ayudi itu merupakan metode MKJP ya, metode jangka panjang. Kemudian selain itu juga ekonomis, praktis ya, dan pemasangannya juga cepat ya. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian masa pakainya juga panjang, tadi bisa 8 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Seperti itu. Kemudian tidak mempengaruhi produksi asih, kalau si ibu itu menyusui, itu tidak mempengaruhi produksi asih. Dan tadi yang seperti disampaikan oleh ibu kepala bidang tadi bahwa tidak mengganggu kenaikan berat badan. Seperti itu. Oke, itu kelebihan ya. Kekurangannya juga pasti ada dong. Ya, ada. Kekurangannya ada ya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan juga ini. Kenapa akhirnya lebih banyak dipilih sekarang ke implan. Mungkin ada dari kekurangan Ayudi ini ya. Jadi, implan itu sebetulnya, tadi sudah kami sampaikan bahwa implan itu juga merupakan metode kontrasepsi jangka panjang. Dan itu juga bisa dipakai pasca salin sebelum pasien itu pulang. Dari vaskes tempat dia melahirkan, itu implan sebetulnya bisa dipasang di lengan kiri. Oke, nah kekurangan dari AKDR itu sendiri atau Ayudi itu tadi selain ada kelebihannya, tentu semua alat kontrasepsi itu ada kekurangannya. Nah, kalau Ayudi itu sendiri salah satunya tidak melindungi terjadinya adanya IMS atau infeksi menular seksual. Seperti itu. Kemudian membutuhkan prosedur medis untuk sebelum pemasangan itu dilakukan ini, pemeriksaan lebih lanjut. Lebih awal begitu, sehingga kadang mungkin pasien-pasien juga merasa risih atau riwa gitu. Tetapi kalau dia sudah terbiasa menggunakan Ayudi, dia pasti akan meminta kembali seperti itu. Gitu ya. Yang sering dan sekarang meningkatnya adalah pemakaian implan atau susuk. Ternyata pemakaian susuk itu tidak cuma buat cantik saja ya, tapi untuk membuat kelahiran ideal. Nah, tadi sudah sedikit dikupas gitu. Jadi, implan itu seperti semacam susuk, pemasangannya di lengan. Kemudian juga cara kerjanya seperti apa gitu kan. Nah, mungkin kalau memakai implan ini pakai jangka waktu juga enggak sih, Bu Oma? Iya. Pakai jangka waktu ya? Ada jangka waktu. Ada jangka waktu. Berapa? Sama kah? 8 tahun atau? Kalau implan memang lebih pendek. Oh, lebih pendek ya. Jadi, ada yang 3 tahun. Kemudian yang terbaru ini mungkin 4 tahun. Oh, yang terbaru yang 4 tahun. Yang lebih banyak dipilih yang mana? Sebetulnya dua-duanya dipilih. Karena yang 3 tahun itu yang isinya 2, itu jangka waktu pemakaian itu 3 tahun. Lalu yang isi 1, itu jangka waktu ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Seperti itu. Ada efek sampingnya kah? Iya. Apa, Bu Oma? Ya. Efek samping dari pemakaian implan itu salah satunya adalah tidak terjadinya menstruasi. Biasanya kalau pengguna KB implan itu tidak menstruasi setiap bulan seperti kalau dia KB Ayudi. Berarti terus ya selama 3 tahun itu tidak pakai menstruasi ya? Ya, tidak semuanya sama. Tidak teratur begitu. Tidak teratur. Tidak teratur. Beda-beda. Kadang ada yang bercak, ada yang spotting. Ya, ya, ya. Apa, tidak marah bedekan? Tapi sebenarnya untuk kelebihannya efektifitasnya sangat tinggi, Mbak. Jadi sekitar 99,95 persen. Oke. Tingkat kegagalannya sedikit ya? Ya, ya. Nah, ini perlu dicatat ini. Bu Tanti akan menjelaskan ini. Kelebihan dari implan atau susuk ini. Selain mungkin efektif untuk menjaga kehamilan 99,95 persen ini tadi. Apa lagi, Bu Tanti, kelebihannya? Ya, selain itu juga ekonomis dan praktis. Ya, tadi metodenya untuk jangka panjangnya memang lebih pendek dibandingkan dengan Ayudi ya. 3 sampai 5 tahun. Kemudian juga tidak mengganggu produksi asi kalau masih menyusuinya. Kemudian juga tidak membutuhkan pemeriksaan vagina. Jadi mungkin kalau yang Ayudi kan kadang kurang nyaman begitu ya. Tapi kalau implan ini kan dilengan. Jadi kan mungkin yang malu-malu gitu kan jadi nggak malu lagi gitu loh. Karena hanya dilengan. Kemudian juga tidak mengganggu hubungan seksual. Dan pengembalian kesuburannya juga cepat ketika menginginkan anak lagi gitu ya. Dilepas gitu sudah langsung kesuburannya langsung pulih begitu. Kemudian juga mengurangi nyeri height dan juga risiko beberapa penyakit radang panggul. Saya juga termasuk sudah menggunakan implan dan merasa nyaman begitu. Meskipun mungkin tadi heightnya jadi tidak teratur. Kemudian juga kalau kenaikan berat badan itu saya kira tidak hanya karena faktor ini saja ya. Faktor karena menggunakan implan. Tapi mungkin juga karena mungkin kurang olahraga atau apa begitu kan jadi lebih meningkat ya. Berat badannya tidak semata-mata karena implan begitu. Ya itu salah satunya. Jadi jangan disalahin implannya nanti ya. Gara-gara implan nih. Jadi gendut nih ya. Padahal males olahraga. Kemudian untuk pelayanan KB sendiri nih Bu Tanti dan Bu Omai di kota Yogyakarta itu bisa diakses di mana saja Bu? Jadi untuk pelayanan KB itu bisa diakses di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Baik itu di puskesmas. Dari tingkat puskesmas ya sudah bisa. Di praktek mandi di bidan. Kemudian di klinik. Rumah sakit. Yang ada di kota Yogyakarta. Prosedur pelayanannya mudah ya. Gampang sekali untuk diakses. Mendapatkan pelayanan yang baik. Tapi omong-omong Bu Bidan ini ya. Juga menawarkan ini. Kita akan memberikan pelayanan terbaik nih ya. Omong-omong Bu Umah praktek gimana Bu? Oh ya. Saya kebetulan di kota Yogyakarta itu di daerah Purbayan. Di kota gede. Itu ada kliniknya Ibi Cabang Kota Yogyakarta. Yang kebetulan saya sendiri selaku koordinatornya. Seperti itu. Oke. Bersama dengan koordinator bidan ini. Oke. Kemudian? Kemudian di rumah itu di Berbah Sleman. Oh harus ke Sleman ya. Yang deket-deket di Berbah Sleman. Yuk cus langsung. Ketemu Bu Umah di mana Bu Umah? Oke. Kemudian Bu Tanti. Untuk upaya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat. Seperti apa nih Bu? Saat satu ini Bu? Kalau sosialisasi sudah sering ya kita lakukan. Apalagi setelah pandemi ini. Kami kan mempunyai 22 penyeluh KB yang tersebar di 14 kemantren ya. Kemudian mereka juga bekerja sama dengan kami ya tentunya. Dalam rangka memberikan penjaringan ya. Penjaringan calon akseptor di 14 kemantren. Jadi mereka kan sudah di samping ada penyeluh KB. Di bawahnya lagi itu ada PPKBD. Sub PPKBD maupun kelompok KB yang itu tersebar di 45 keluran. Kemudian 617 RW dan 3500 RT. Jadi mereka sudah punya jaringan sampai dengan RT. Jadi informasi seperti ini bisa langsung tersebar ke sampai dengan tingkat RT. Iya luar biasa sudah meluas ya Ibu Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ini. Jangan kemana-mana ya masih tetap seru. Ada sedikit yang mungkin membuat Anda menggelitik ingin terus di sini. Tetap di Star FM Yogyakarta bersama dengan Ibu Tanti dan Ibu Uma. Tetap di Star FM Yogyakarta. Memaparkan gitu ya beberapa masalah yang berhubungan dengan keluarga berencana. Khususnya tentang kontrasepsi ini ya menarik ya menarik sekali. Di menit-menit terakhir ada gitu ya beberapa pertanyaan termasuk juga kita pengen pastinya tahu reward-reward yang sudah didapat gitu. Nah Ibu Tanti dan juga Ibu Uma ini ya bagaimana nih cara menghimbau kepada masyarakat gitu terkait dengan pentingnya ikut ber-KB ini. Silahkan Ibu Tanti dan Ibu Uma. Ya terima kasih Mbak Yosi jadi seperti tadi sudah disampaikan pentingnya dan juga manfaat dari ber-KB ya. Kami mempunyai himbauan untuk bagi yang sudah mempunyai putra. Baik itu mungkin manfaatnya kan tadi juga menjarangkan ya menjarangkan kehamilan kemudian juga menjaga jarak supaya tidak terlalu dekat gitu ya. Jadi ideal usia termasuk juga usianya ya dari sisi usia. Jadi ya kami menghimbau supaya mengikuti program KB ya meskipun sebenarnya dengan KB tradisional merasa cukup pede ya cukup pede selama ini berhasil kok. Tapi ternyata sebenarnya ada sisi negatifnya juga karena menjadi tidak nyaman ketika kemudian melayani suami mungkin. Jadi ada rasa was-was nantinya kalau terjadi kehamilan itu salah satu cara yaitu dengan mengikuti program KB dengan KB metode kontrasepsi jangka panjang. Itu yang lebih ideal seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk informasi mungkin juga bisa didapatkan dari dinas kami ya DP3AP2KB Kota Yogyakarta yang sudah ada juga di Yogyakarta Smart Service. Di situ ada informasi-informasi tentang kapan adanya pelayanan KB yang secara rutin kita laksanakan begitu. Iya jadi langsung ya pendengar Anda langsung bisa mengakses Anda bisa langsung datang ke Balai Kota Yogyakarta untuk meminta informasi lebih komplit ya supaya bisa mendapatkan pelayanan program KB yang terbaik dari DP3AP2KB Kota Yogyakarta yang ada di Balai Kota. Yang terakhir nih pasti kita juga pengen tahu nih Bu Tanti dan juga Bu Umay ya reward yang sudah didapat ini dari DP3AP2KB ini. Silahkan Bu Tanti. Jadi untuk tahun 2022 ini dan sepertinya juga masih akan kami lanjutkan untuk tahun 2023 adanya kita memberikan reward bagi peserta KB MOW dan juga MOP. MOW atau tubectomy itu bagi wanita kemudian MOP, vasectomy bagi pria. Jadi ada reward 1 juta rupiah. Jadi ya tapi memang kita bagi dua. Yang 300 itu untuk biaya pengganti ya. Biaya pengganti tidak bekerja istilahnya seperti itu ya. Selama 3 hari kemudian pasti kita tambah lagi untuk 7 hari itu untuk biaya recovery. Jadi 300 dan 700 jadi 1 juta. Cuma memang untuk yang 1 juta ini khususnya untuk 700 ini hanya untuk warga yang berKTP Kota dan juga domisili kota. Oh gitu. Kalau yang bukan domisili kota mungkin juga bisa tetapi hanya bisa yang 300 ribu begitu. Iya, bukan yang 1 juta ya. Tapi yang 300. Oke, jadi saya bisa daftar lagi Bu Tanti ya. Iya, bisa. Ini sudah ada inden. Jadi untuk tahun ini sebenarnya sudah terakhir ya. Sudah terakhir kita kemarin dapat apa namanya 46 ya. Kemudian ini sudah close ya. Sudah kita tutup. Kemudian kita tambah lagi dengan 10 lagi. Ini sudah tinggal sedikit ya. Tinggal satu yang belum. MOP. Untuk MOP. Oh ya ya ya. Itu segera saja mendaftar. Ya, tapi kalau untuk yang MOP sudah tutup untuk tahun ini. Aduh, batal deh saya. Tapi bisa inden, Mbak. Oh ya, bisa indennya. Bisa inden. Kita buka untuk linknya. Nantinya ini sudah ada 23 yang mendaftar. Jadi untuk tahun depan mungkin bisa kita buka lagi. Januari kan. Tinggal sedikit waktu lagi. Ibu Umar mau menambahkan mungkin? Ya, saya menambahkan untuk tadi yang sudah disampaikan Ibu Kepala Bidang bahwa dalam rangka hari korpri itu tadi sudah ada rumah sakit Betesda. Untuk pelayanan tanggal 15 besok, kemudian setiap hari Jumat itu PMP dan tanggal 24 Mbak Yosi itu di rumah sakit Jogja. Oh ya, tanggal 24 ya, ini Mas Hewan nih kebetulan. November. Dan, tadi juga sudah disampaikan, tetapi untuk MKJP terutama Ayudi dan Implant itu juga akseptornya itu mendapatkan reward juga Mbak Yosi. Jadi rewardnya adalah transport, berupa transport, dan makan. Seperti itu, makan siang. Jadi meskipun datang ke tempat kami, selain kita beri layanan, kita kasih transport, dan kita kasih makan. Wow, luar biasa pelayanan yang istimewa ya. Ya, baik akseptornya maupun pengantarnya. Atau dalam hal ini adalah suami atau pendamping. Atau bisa kader, bisa suami, begitu. Nah, ini pendengar bisa langsung diinformasikan ya, untuk para pengguna-pengguna yang ingin langsung inden ini ya, datang ke balai kota ya. Langsung ke DP3AP2KB. Dan juga di tiap kemantren ada penyeluh KB, bisa dari sana juga informasinya. Oke, langsung semuanya akan dipermudah. Seru sekali nampaknya obrolan kita di sore hari ini, Bu Uma dan juga Ibu Tanti. Terima kasih pendengar Anda sudah bersama dengan Star FM Jogja untuk bisa mewujudkan Indonesia yang berencana keluarga bahagia sejahtera. Kayak tadi yang disampaikan Bu Tanti ya. Baik, Bu Tanti, dari Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ya, benar ya. Ibu Harris Tanti, SPSI, dan Ibu Analis Kebijakan Ahli Muda Substansi Keluarga Berencana. Ibu Bidani ya, Ibu Umatul Barora, SSIT, MPH. Terima kasih kehadirannya di hari ini. Mudah-mudahan banyak masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya berkabik ya. Baik, karena waktu sudah tidak memungkinkan, kita ketemu lagi next ya. Mudah-mudahan ada MUU lagi nanti. Terima kasih sekali untuk kebersamanya di sore hari ini. Semoga akan memberikan banyak manfaat. Akhirnya saya Yosi Winosi. Saya Bu Tanti. Dan saya Bu Uma. Terima kasih kebersamanya, pendengar. Semoga Anda puas bersama dengan obrolan kita. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah bergabung dalam program Bincang Spesial. Star FM Inspiring Song. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.